Ya, sahabat-sahabat, jadi pakan ikannya sudah diaplikasikan ke kolam ya, jadi seperti ini pakan ikannya ini, prosesnya, nah ini sekarang lagi on, dia punya pakan ikan, ya, jadi seperti ini sahabat-sahabat, cara pembuat pakan ikan otomatis, kalau dilihat dari atas seperti ini, ya, jadi saya pakai timer ya, teman-teman ya, nah ini timernya, jadi bisa di set, di on-kan dalam 1 hari atau 24 jam, menyala 3 kali atau bisa 2 kali, Jumpa lagi di channel hari PLTS, salam sejahtera, sehat selalu, sobat-sobat dan kawan-kawan semua, jadi hari ini saya akan sharing ya, atau berbagi, yaitu membuat alat pakan ikan secara otomatis, atau memberi makan ikan secara otomatis ya, bisa 24 jam dengan otomatis dia memberi makan sendiri, dan diatur pakai timer ya, 1 hari atau 24 jam bisa berapa kali on, oke teman-teman, dan sobat semuanya, lanjut terus ya, jadi di depan saya ada sebuah toples ya peralatannya, toples, dan dinamo ya, atau motor ya, kawan ya, yaitu motor low RPM ya, jadi motor yang low RPM, 220V, dan tutup botol ya, sudah saya modifikasi seperti ini, tutup botolnya, dan di lem bakar, atau di lem tembak, jadi untuk masuk ke sini ya, nanti ya, ya, oke kawan, lanjut terus ya, jadi kita langsung cara perakitannya teman-teman, kawan, jadi spesifikasi motornya seperti ini ya, jadi voltasenya 220V, dan low RPM, jadi kalau mencari di online shop, ketik saja dengan keyword motor low RPM, atau dinamo low RPM, dengan daya yang kecil ya, 4 Watt, jadi spesifikasinya seperti ini, dan depannya seperti ini ya, oke, kita lanjut teman-teman, untuk cara merakitnya, ya teman-teman, jadi tutup botol ini ya, sudah dimodif ya, sudah di lem bakar, dan seperti ini bentuknya ya, hampir separuh dipotong ya, kita masukkan ke dalam toples ya, nah seperti ini ya, dan kita langsung beri tanda ya, kawan-kawan ya, jadi posisi lubangnya ya, jadi lubangnya ada di sekitar sini, ya sekitar sini ya, yang nanti kita akan bolongkan ya, lubangnya ya, kira-kira di sekitar sini lubangnya, nanti kita akan bolongkan, oke, simak terus kawan-kawan, ya teman, kawan, sudah bolong ya, sudah dibolongkan, jadi bentuk as motornya, dan kita masukkan ya, seperti ini, oke, sudah masuk ya, asnya ya, dan tampak dalamnya seperti ini, oke, lanjut terus kawan, dan sekarang kita akan beri lubang ya, untuk bautnya, jadi bautnya seperti ini ya, kanan-kiri, kita beri tanda, oke, kita kasih tanda, kita bolongkan lagi ya, untuk lubangnya, ya, dan satu lagi, sebelah sini ya, oke, sudah ada tandanya, kita cabut, kita kasih lubang lagi, motornya, low RPM, oke, kita langsung pasang ya, alatnya, kita masukkan seperti ini, ya, kawan, jadi sudah terpasang ya, dinamonya seperti ini ya, low RPM, dan, ujungnya seperti ini, oke, kita coba ya, colokan listrik ya, jadi ini listriknya ya, kita masukkan kabelnya ya, kabel powernya, oke, seperti ini kawan, dia putarannya perlahan, ya, putarannya perlahan ya, nanti kita tinggal lubangi bagian bawah ya, oke, simak terus kawan, lanjut terus, kita tinggal kasih lubang bagian bawahnya, ya, jadi, kita lubangkan pas, di bagian yang, sudah dipotong ya, jadi seperti ini batasannya ya, nah, ini, ini coba kita lubang, untuk keluarnya pakan ikan, oke, kita lubangkan dulu kawan-kawan, ya, sobat, jadi seperti ini ya, penampakan pakan otomatis ya, sudah selesai, hampir selesai, jadi, bolongannya posisinya seperti ini di bawah, dan tempat atasnya seperti ini, oke, langsung kita colok ya, kita tes, ya, dia akan berputar perlahan ya, seperti ini perputarannya, ya, seperti ini ya, kalau tampak atas, dan di bawahnya seperti ini, lubangnya tertutup, dan, pas dia membuka seperti ini, jadi pakan akan keluar, berupa pelet, yaitu buat ikan ya, untuk pakan ikan otomatis, oke, langsung kita, sempurnakan sedikit lagi kawan-kawan, sobat, sobat, jadi, alat, pemberi pakan ikannya, sudah, jadi ya, seperti ini ya, jadi, kita kasih kemiringan ya, kemiringan, ini, supaya, pelet ikannya, bisa, turun ke bawah, dan berada di pojok, jadi, seperti ini kawan, alatnya, dan kita akan tes ya, dan lubangnya ada di bawah sini ya, nah, ini lubangnya ini, jadi keluar pakannya di sini, kita tes berputarnya dulu kawan, ya, jadi seperti ini ya, dia punya, dinamo low RPM berputar ya, kita isi peletnya ya, kita isi pelet ikannya, jadi, cara, memberi isi makan ikan, otomatis, yang, hobi dengan, kurium, tolam, ikan toy, jadi, bisa memakai alat ini kawan ya, oke, cukup ya, kita tes makannya seperti ini kawan, teman-teman, ini ya, posisi dari atas ya, jadi, yang berputar ini ya, dia akan, berputar, dan, mengeluarkan makanan, jadi seperti ini, dia berputarannya, nah, seperti itu ya, kalau dilihat dari atas, dan kalau dilihat dari bawah, kalau dilihat dari bawah, seperti ini kawan, nah, dia akan jumpah, jatuh ke bawah, jadi, kira-kira seperti ini ya, cara membuat, makan ikan otomatis, kawan-kawan, ya, seperti itu kawan ya, jadi, makannya keluar otomatis, dengan sendirinya, dan jika, sobat-sobat, mau memakai timer, bisa memakai timer ini ya, jadi, sehari bisa di on-kan, dalam 3 kali, atau 2 kali, selama, 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, tergantung, kebutuhannya, jadi, bisa di setting, dengan timer ini, jadi, bisa, dicolokkan, langsung ke sini ya, seumpamanya, jam 7 pagi, dia akan, mengeluarkan makanan, kita tinggal setting, di sini jam 7, ya, jam 7, kita pencet ini ya, selama, 2 menit, seumpamanya 2 menit, jadi perputaran 2 menit, dia akan mengeluarkan makanan, dan jam 12 siang, atau jam 4 sore, kita on-kan lagi, dengan mau mencet ini ya, menekannya, jadi seperti ini, dia akan mengeluarkan makanan lagi, jadi kira-kira, begitu kawan-kawan, ya, sobat-sobat, jadi, makan ikannya, sudah, di aplikasikan ke kolam ya, jadi seperti ini, makan ikannya ini, prosesnya, nah ini, sekarang lagi on, dia punya pakan ikan, ya, jadi seperti ini, sobat-sobat, cara pembuat, pakan ikan otomatis, kalau dilihat dari atas, seperti ini ya, jadi saya pakai timer ya, teman-teman ya, nah ini timernya, jadi bisa di set, di on-kan dalam 1 hari, atau 24 jam, menyala 3 kali, atau bisa 2 kali, oke, sobat-sobat, jadi, tutorial, atau sharing, berbaginya, membuat, pakan ikan, sampai di sini, semoga bermanfaat, untuk sobat-sobat semua, terutama yang mempunyai kolam, dan akurium, bisa membuat pakan ikan, otomatis, salam, sukses, dan sehat selalu, kawan-kawan, selamat menikmati, Terima kasih.